Menjalin hubungan dengan cewek depresi dan kena mental issue Ada banyak banget alasan seseorang memutuskan menjalin hubungan dengan orang lain. Secara umum dan ideal, memang motivasinya adalah nilai-nilai baik yang ada pada orang itu. Saat kamu jatuh hati dan yakin berkomitmen dengan seorang cewek nih, maka pasti ada sesuatu yang positif darinya sehingga itu membuatmu merasa dilengkapi. Tapi bro, bisa jadi sedikit dari para cowok, ya mungkin juga kamu salah satunya, yang saat ini sedang dalam ikatan asmara yang gak biasa. Kalau nih cewek adalah pribadi yang mengalami depresi dan justru karena itulah kamu bersimpati dan mendampinginya dengan cinta, aku salut bro. Pilihan itu pasti gak mudah kan? Karena itulah, tayangan kali ini khusus menguatkan perasaanmu dengan seorang cewek yang tengah dalam kondisi depresi. Yang pertama wajib kamu ketahui adalah Edukasi Perbanyak deh informasi tentang apa sebenarnya depresi itu dan bagaimana kiat menanggulanginya. Pasangan kamu yang saat ini sedang mengalami mental issue, selain butuh waktu, juga dukungan dari kamu. Kendhati bukan seorang dokter, pengetahuan mengenai depresi saat ini mudah banget kok diakses di berbagai situs dan sosmed. Dengan mengedukasi, dirimu akan terhindar dari blaming atau menyalahkan pasangan. Dua, tetap komunikasi Dari edukasi tadi, maka kamu akan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dengan pacar yang sedang depresi. Ia yang tengah tertekan, pasti kadang emosinya gak stabil dan mudah tersinggung bahkan menyalahkan diri sendiri. Poin terpenting dari tetap berkomunikasi di sini adalah meyakinkan bahwa kamu merupakan bagian dari support sistemnya. 3. Sabar Butuh kesabaran ekstra banget saat menjalin hubungan dengan doi yang depresi dan mengalami mental issue. Kalau udah menjalankan dua tips sebelumnya, kamu bakal dengan sendirinya sabar kok tiap kali mental issue cewek kamu nampak. Gak jarang, variasi kegiatan seperti traveling, main games, dan bertualang ke tempat-tempat baru efektif banget mengatasi depresinya. Gak jarang, variasi ke tempat-tempat baru efektif banget mengatasi depresinya.